Meski sempat tuai polemik, namun pemerintah kota Makassar memastikan kebijakan mereka soal lelang jabatan akan terus dilanjutkan. Penjabat wali kota Makassar, Rudi Jamaludin menjelaskan, kisru lelang jabatan memang sempat terjadi, namun setelah adanya komunikasi dengan berbagai pihak, kebijakan lelang jabatan pun bisa tetap dilanjutkan. Sebelumnya, lelang jabatan mendapatkan sorotan dari Komisi Aparatur Sipil Negara dan meminta lelang jabatan dihentikan. Namun polemik ini akhirnya bisa diselesaikan setelah dilakukan komunikasi secara intens. Jadi ini, KN melihat ada penyimpangan dari rekomendasi KSN yang awal. Makanya dibawakan ditutup tuh, jika ini sudah tidak lanjut. Dapat diteruskan jika sudah ditidaklanjuti, poin 1, poin 2. Nah, kita sudah diteruskan jika sudah ditidaklanjuti. Iya kan? Begitu. Jadi, diteruskan jika lanjut itu, Pak, hasil dari pertemuan? Sudah, sudah kita diteruskan lanjut. Maksudnya apa saja itu, Pak? Iya, baik masalah koordinasi. Sebenarnya kan begini, informasi tidak sampai ke KSN. Bahwa kami sudah menginisiasi koordinasi sejak kami terima surat dari KSN. Tapi kan kita datang, nggak ada orang. Datang yang kedua lagi ada, tapi beliau lagi istirahat. Iya kan? Ini kita sudah berupaya. Nah, itu yang tidak sampai ke KSN. Dikira kita belum jalan-jalan. Nah, jadi informasi tidak sampai. Terima kasih. selamat menikmati